Intro Mengejutkan, Ayu Ting Ting menanggapi Cibiran yang mengatakan dirinya sebagai artis pelit. Cibiran tersebut diungkapkan seorang warganet yang bertemu oknum pengemis hingga viral di media sosial. Oknum pengemis tersebut juga mengatakan tak mau lagi mengemis di rumah sang biduan. Kemarin sebelum lebaran, gue naik angkot ke Tepok terus barengan sama ibu-ibu. Maaf, bisa dibilang pengemis tahunan. Jadi setiap lebaran meminta-minta gitu ke rumah orang-orang kaya. Terus ada salah satu ibu-ibu bilang, eh kita gak ke rumah Ayu Ting Ting. Terus temannya bilang, gak ah, amit-amit deh, gak mau lagi. Tiap tahun seperak pun gak ngasih, malah pada diusir. Artis paling pelit, orang-orang paling dikit ngasih 5 ribu. Ini seperak pun gak pernah, ungkap seorang pengemis. Tak sengaja didengar warganet tersebut. Hal itu pun sontak mengundang komentar warganet lainnya. Setelah kabar Ayu Ting Ting disebut, artis pelit menjadi perbincangan hangat. Sang penyanyi pun akhirnya angkat suara. Ayu Ting Ting memilih santai menghadapi cibiran tersebut. Ayu Ting Ting pun lantas memberikan balasan menohok kepada warganet yang mencibirnya. Menurutnya, berbagi ke orang yang membutuhkan, tak perlu diketahui banyak pihak. Emang orang harus tahu kalau kita berbagi, ya enggak lah, katanya santai. Terima kasih telah menonton!